Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Perkenalkan, nama saya Samuel Joy Elman Tertarigan dari Rungun GBKP Cisalak Umur saya 14 tahun Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami yang di surga, terima kasih karena engkau telah menyertai kami Pada saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firmanmu Kiranya engkau bukakan hati kami, engkau fokuskan pikiran kami Agar kami dapat menerima dan mencerna semua firmanmu dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini Amin Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Jeremia 1 ayat 5-8 Beginilah firman Tuhan Jeremia dipanggil dan diutus Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Tuhan Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini adalah sebuah pengalaman dari nabi Yeremia Yang diutus Allah, ditunjuk Allah untuk menjadi nabi di usianya yang sangat muda Dan pada saat itu, bangsanya, bangsa Israel Sedang mengalami suatu kerusuhan yang sangat besar, suatu masalah yang besar Tentu saja Yeremia menolaknya, terutama usianya masih muda Kedua, tugas dan mengemban tugas seorang nabi itu sangatlah berat, sangat-sangat berat Yang ketiga, negaranya sedang menghadapi satu masalah Tentu saja Yeremia menolaknya, mungkin kita pun pada satiposi Yeremia, kita menolaknya Tetapi, saudara-saudara, Tuhan berkata Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, berusaha kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Begitu kata Tuhan Dan tentu saja Yeremia menerimanya dan mengemban tugas itu Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Saudara-saudara, jika zaman dulu ada sosok nabi Yeremia Yang disuruh Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi berkat Untuk menjadi pembawa berkat di lingkungan sekitarnya Yaitu negara Israel, di lingkungan negara Israel Begitu juga dengan kita sekarang, di zaman sekarang Kita orang-orang percaya Saudara-saudara, diutus oleh Tuhan Ditunjuk oleh Tuhan Untuk menjadi suatu pembawa berkat kepada lingkungan sekitar kita Ya tentu saja lingkungan Indonesia Saudara-saudara, seperti yang kita tahu Kita orang-orang percaya Adalah suatu Adalah minoritas di negara ini Tentu sulit untuk membawa suatu berkat kepada negara ini Tetapi percaya Saudara-saudara, jika kita mau Jika kita mau membawa berkat Tuhan pasti menyertai kita Jika kita ingin membawa berkat Ke bangsa ini Kita harus memulanya Kepada lingkungan yang kecil terlebih dahulu Saudara-saudara Misalnya kita bawa Berkat kepada lingkungan keluarga kita Misalnya contohnya Kita merapikan rumah Sebelum orang tua kita pulang Kita membereskan PR kita Sebelum orang tua kita pulang Otomatis ada perasaan senang Di hati orang tua kita Dan tentu saja itu kita membawa berkat Membawa suatu kesenangan kepada orang lain Dan kesenangan itu adalah positif Ingat, positif bukan negatif Dan setelah kita berhasil Membawa berkat ke lingkungan yang kecil Yaitu keluarga kita Selanjutnya, mari kita mengembangkan Pembawaan berkat ini Kita mulai Lebih besar lagi Kelingkungan pergaulan kita Misalnya kita bawa ke pergaulan Sekolah Kita membawa ke pergaulan sekolah Misalnya Ada teman kita yang tidak punya uang untuk makan Kita pinjamkan uang kita Ada teman kita yang lupa mengerjakan PR Kita ingatkan dia untuk mengerjakan PR Di lingkungan gereja misalnya Ada teman-teman kita Yang belum PA Kita ajak dia PA Teman-teman kita yang belum datang ke gereja Kita ajak dia gereja Otomatis kita membawa suatu berkat kepada orang lain Kita membawa suatu kesenangan yang positif kepada orang lain Kita menjadi contoh yang baik kepada orang lain Itu yang dinamakan berkat Saudara-saudara Jika kita ingin menjadi berkat Mari kita benahi diri kita terlebih dahulu Kita koreksi diri kita Apakah saya sudah pantas? Apakah kita sudah pantas? Untuk menjadi berkat? Membawa berkat kepada lingkungan kita Mari kita koreksi sama-sama diri kita Jika belum Mari rubah diri kita Agar kita layak untuk menjadi berkat Jika kita sudah berubah Jika kita sudah berubah Jika kita sudah merasa layak Mari kita bawa perubahan itu Jangan takut dikatain teman kita Jangan takut diceng-cengin sama teman kita Jangan takut dibilang sok suci Dibilang sok alim oleh teman-teman kita Suatu hal-hal negatif Pasti ada yang menghalangi kita Tetapi kita harus percaya Tuhan berserta kita Kita pasti bisa membawa perubahan Karena kita adalah orang percaya Kita adalah anak Tuhan Saudara-saudara Jika kita ingin membawa berkat Kita harus memulai sekarang juga Jangan mudah-mudah waktu Waktu itu sangat jahat Kita harus memulainya sekarang juga Detik ini, menit ini, jam sekarang juga Jangan mudah-mudah Mari kita bawa ke lingkungan yang terlebih kecil Terlebih dahulu Ke keluarga kita Baru ke pergaulan Dan lama-lama makin besar Sekian Kotbah dari saya Dan jangan lupa untuk membawa berkat ke lingkungan Dan terlebih dahulu koreksi diri kita sendiri Mari kita bersatu dalam doa Ya Bapak kami di surga Terima kasih Kami telah mendengarkan firmanmu Kami telah membaca firmanmu Kiranya itu bisa menjadi berkat Kepada kami Kepada lingkungan kami Dan kepada semuanya Kiranya kami dapat membawa berkat Terima kasih ya Bapak Di dalam namamu kami panjatkan doa ini Amin Terima kasih ya Bapak